Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Allahumma'sulallahan Muhammad wa'ala alihi wa subihazimain Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Asyf Broder dari rumah sehat ABS RPB Klinik Nah di Bekasi pada kesempatan hari ini di video ini saya akan membahas tentang yang suka mengganja di ini di leher kenapa seperti itu mengganja di leher kemudian mau nafas agak susah ngos-ngosan nafas kemudian kadang-kadang di bawah jalan juga sempoyongan kelingan terus puluh hati pri ya kan diisi apa namanya pri nggak diisi pri tapi diisi sedikit agak cepat kembungnya begah gitu ya itu apa sih sakitnya Nah itulah yang dinamakan dengan masalah di lambung got asam lambung yang meningkat tapi karena diperparah dengan psikis dengan pikiran yang takut semakin panik semakin terasa karena pada saat kita panik panik cemas takut itu membuat otot-ototnya tegang maka terasa mengganja di otot apa namanya nih leher yang kedua pada saat panik cemas takut khawatir itu menyebabkan juga iritasi di lambung piusus asam lambung juga meningkat darah menjadi lebih kental kemudian jantung lebih berdetak jantungnya dan ini yang membuat anda takutkan kau khawatir selama ikutin saran-saran saya yang pertama itu psikosomatis emang psikosomatis kayak gitu katakan seperti itu yang kedua ujian apa namanya ujian sakit ini memang tidak nyaman tidak enak tapi itu adalah cara Allah untuk kita semakin menghargai hidup semakin bersyukur tentang makan kita tentang hidup ini yang ketiga adalah pola makan diperbaiki istirahat tidur malam jam 9 jam 10 udah matikan handphone ya 9 10 belum matikan handphone nah kemudian bapak ibu sesudah itu senyum 20 kali sehari sambil tersenyum sambil bersyukur dan makannya nasi jangan bubur kalau anda lemes karena gula darah ini harus diperbaiki gula darah itu untuk tenaga untuk energi maka perlu kalau ada apa makannya nasi air kutihnya kemudian air gulanya atau dikasih teh sedikit atau gulanya gula pasirnya aja boleh gula batu boleh ya gula pasir atau gula batu dan herbalnya yang dikonsumsi cukup dua macam ini Bapak ibu yang udah merasakan manfaatnya banyak sekali ini hanya dua aja yaitu abspro ini untuk memperbaiki di apa namanya detak jantung kemudian iritasi anti apa namanya toksinnya karena toksinnya itu betul-betul selama ini mungkin anda mengkonsumsi obat-obat kimia banyak banget itu ngumpulnya diginjal dan dilipar nah ini untuk membersihkannya nah kemudian juga ada untuk imun daya tahan tubuh orang yang sedang sakit itu semakin menurun semakin menurun apalagi kalau kurang tidur stress banyak pikiran kemudian makan sedikit karena serba takut kemudian takut bertemu dengan orang maka harus diperbaiki dengan imunnya daya tahan tubuh dengan hapsro ini bipolen propolis dan habatus soda istrinya jadi pagi satu kapsul sore satu kapsul cukup dua kapsul setiap hari nah kemudian yang ini LVN klasik ini dibutuhkan untuk orang yang terasa yang tadi suka keliengan panuh peningan yang kepanikan bahkan nggak nyaman tidurnya insomnia kemudian terjadi juga eh apa namanya ngilu-ngilu di tubuh di sendi di tulang karena kalsiumnya sedang kurang nah kemudian aliran darah kurang lancar sehingga otot-ototnya tegang kemudian kesemutan kalau Pak cepat lemes cepat ngos-ngosan nah ini ada Omega 36 dan 9 kemudian hari dalamnya juga ada AFA nutrisi otak supaya diperbaiki fungsi daripada pikiran kitanya ini sehari satu saset malam ini pagi sore ini malam aja jadi ini untuk 10 hari ini untuk 25 hari habis rohnya nah maka karena herbal ini langsung bekerja di sel di tingkat sel di akarnya maka perlu waktu dua empat minggu minimal empat minggu maka kalau untuk empat minggu ini tiga box lain seperti ini tiga box tiga box ini dengan 10 hari 10 hari 10 hari kalau ini unsus bisa untuk 20 hari 20 hari bisa seperti itu jadi kalsium ini ini kemasan yang baru dan habis roh pun ini ada apa namanya yang kapsul terbaru itu gol nah jadi ada yang gol ada yang oren yang sebelumnya oren nah kemudian gol tapi sekarang stok di klinik kami ini ada yang oren ada yang gol jadi sama-sama resmi selama anda belinya di kami ya seperti itu nah kemudian bapak ibu semuanya kami kirimkan lewat jente kemudian konsultasikan jam 9 pagi sampai jam 3 sore itu jam konsultasinya nah jangan di luar itu selasa libur nah seperti itu jadi bapak ibu lakukan apa yang saya sampaikan sholawat jangan lupa perbanyak sholawat jibri sholallah muhammad sholallah muhammad karena doa akan sampai kalau itu kalau ada sholawatnya di depan dan di belakang sholawat juga kemudian sambil menenangkan hati dengan sholawat itu ya insyaallah ini semuanya ikhtiar doa juga sebagai ikhtiar yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita wajib sungguh-sungguh sungguh-sungguh jalan kaki 100 langkah pagi 100 langkah sore tapi sebelumnya cukupkan dulu makan dan minumnya terimakasih salam sehat jiwa sehat jiwa sehat jiwa sehat raganya dari saya Aceh Bruder rumah ABS rumah sehat ABS dan klinik RPB terimakasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati